Hai well russian tortoise ini cerita kita di hari ini seekor kura-kura berjenis russian tortoise Oke kalau kita bisa russian tortoise dia ini adalah kura-kura dari jenis testudo ya testudo itu kura-kuranya punya lima sebenarnya ya lima spesies ya yang terkenal ya ada yang clemani ada yang apa namanya Greek ada yang Hermani ada yang marginata dan ada juga russian tortoise seperti yang kalian lihat gua sajikan hari ini tapi russian tortoise dari namanya memang dibilang orang kura-kura Rusia padahal secara nyata dia bukan kura-kura asli Rusia tapi kura-kura dari Uzbekistan ya ya dari Asia Barat sana lah ya sebenarnya ya dari negara Uzbekistan lah dia berasal nah kura-kura ini juga gue bilang tadi sebenarnya di Bisangka orang masih keluarganya testudo tapi sebenarnya dia sudah dikeluarkan para peneliti yang memberi dia apa namanya masuk ke wilayahnya agronemis sebenarnya agrionemis agrionemis bukan testudo lagi tapi masih banyak yang bingung sih Oke nanti ketika gue cerita ada tentang jenis kura-kura Eropa yang testudo ini dalam lima cerita gua dari sekarang sampai ke depan mungkin kura-kuranya yang bisa kalian lihat agak mirip-mirip karena bahaya jangankan gua yang cuma belajar dari literatur para penelitinya langsung aja kebingungan untuk membedakan secara pasti kelima jenis kura-kura Eropa ini ya tapi yang pasti kalau kalau kita mau beli ya kita tanya aja sama yang jual ya kura-kura rusian yang mana sih nah kalau kita lihat kenampakannya langsung di Google rusian itu kayak begini ya mirip-mirip sama kura-kura apa namanya yellow food ya atau to forstaini malah ya tapi sebenarnya dia beda ya manjang ke belakang ya dan juga dia lebih banyak hitamnya ya lebih banyak hitamnya dan kura-kura ini dibawa orang-orang Rusia mungkin awalnya dari Uzbekistan dan berkembang orang-orang di sana jadi disebut orang pada pehobi bilangnya kura-kura nya kura-kura Rusia kalau harga kabarnya dia ini dibawahnya sulh kata harganya ya enggak semahal sulh kata mungkin kita bisa dapat dibawah angka sejuta ya untuk Rusia tortoise ini ya karena dia kura-kura Eropa mungkin sebenarnya dia dia susah juga kita bilang untuk beradaptasi sama wilayah kita ya di Indonesia tapi banyak yang bilang kalau mau melihara kura-kura darat pertama-tama coba rusian tortoise dulu mungkin dia kayak kura-kura Ambon ya tortoise ya kalau turtle air katanya yang paling kuatkan Ambon gitu ya untuk dipelihara Nah kalau kura-kura darat banyak yang saranin rusian tortoise tapi ingat ya sekarang rusian tortoise di sini bukan keluarga test-tudo eh bukan keluarga test-tudo bukan jenis test-tudo di satu jenis sendiri di agrionemis ya sementara yang keempat lainnya masih temen-temennya masih disitu karena ada secara DNA selanjutnya ada perbedaan-perbedaan yang enggak sama lah di bener-bener membedakan dia dengan yang empat jenis lainnya Oke lihat ya plastronnya warna hitam ada garis-garis kuning nah saudaranya gitu ada yang tadinya saudaranya nanti gue ceritain ada yang Mesir ada Yunani ada yang marginata dan ada Hermani ya oke tapi kalian sekitarnya kalau melihat dari video gua bisa tahu ya yang namanya kura-kura kura-kura rusia itu sayang kayak gini ini kura-kura asli dari Eropa bukan asli dari Eropa asli dari Uzbekistan ya tapi kemperkemauannya Mbak asal dari Eropa dan di kura-kura darat sebagaimana kura-kura darat lainnya ya dia makannya sayur-sayuran ya oke itu dia cerita gua tentang kura-kura kura ini nanti gue cerita-cerita lagi tentang kura-kura yang jenis lainnya di cerita-cerita gua mendatang oke bye bye